Ada ibu-ibu yang mengatakan anak saudara maja susah sekali sholat, bagaimana ini caranya? Istighfar, kenapa istighfar? Karena anakmu seperti itu mungkin sebab kelalaianmu dalam mendidik agamanya sejak kecil, betul bu? Kenapa remajanya suka susah sholat? Karena sejak kecilnya ibu bapaknya gak aware dengan suara adhan Lagi adhan, tetap saja ibunya masak, tetap saja ibunya menonton televisi Tetap saja ibunya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain Wajar anaknya malah sholat, karena sejak kecil tidak dididik untuk sholat tepat waktu Wajar anak-anaknya malah sholat, karena bapaknya gak pernah pergi ke masjid Bener bu? Diajarkan sejak dini ibu sekalian, anakmu susah sholat sekarang Beristighfarlah kepada Allah, karena sebab kelalaianmu lah anakmu menjadi seperti itu Ya bina ya aku ini sholat, kita minta anak-anak kita sholat 7 tahun, suruh dia sholat 10 tahun gak sholat, pukul bu Umur 10 tahun dia gak sholat, pukul dia Ibu mengatakan ketika sholat subuh, aku gak tega bangunin anak-anakku Bener ya bu, capek dia Nanti sekolahnya ngantuk, betul bu Ibu bayangkan bu Seandainya di rumahnya ibu kebakaran Apa yang ibu lakukan? Sementara anak ibu masih tertidur dengan lelak Apa yang ibu lakukan? Bangunin gak bu? Ditepuk-tepuknya bangunnya Kalo dia gak bangun, diapain bu? Hah? Diseratkan bu Ibu soratkan Atau ibu gendong kan Ibu lakukan semua daya upaya Agar anak itu bisa selamat dari api Dan keluar dari rumah itu kan bu Itu baru api dunia ibu-ibu sekalian Itu baru api dunia Engkau bisa melakukan hal seperti itu Apalagi di api neraka nanti Jauh lebih panas daripada api dunia Lalu kau mengatakan Kasian anakku masih tidur Kasian anakku nanti sekolahnya ngantuk Bu, api neraka sudah mengancam dia bu Ajarkan anak-anak kita salat Ya bunaya aqinus salat Wa'mur bil ma'ruf Wanha'anil mungkar Kalimat berikutnya adalah Ajarkan anak-anak kita berda'wah Ini ibu sekalian Kenapa berda'wah? Karena tugasmu adalah berda'wah Engkau disebut sebagai hamba Allah Disebut sebagai umat terbaik Karena punya kewajiban berda'wah Kuntum khairu umah Ukhrijat linnas Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Yang tugasnya menyuruh pada kebajikan Dan mencegah pada kemungkaran Ajarkan anak-anak kita berda'wah Kenapa? Karena engkau tidak bisa baik sendirian Engkau tidak bisa soli sendirian Hamba Allah adalah Ketika melihat kemaksiatan di depan matanya Hatinya bergejolak tidak suka Ketika ada melihat kemaksiatan di depan matanya Dia halau dengan kuasanya Kalau enggak bisa Dia halau dengan lisannya Kalau tidak bisa Hatinya mengingkari dan benci Bahwa itu perbuatan maksiat Itulah seorang mu'min Orang yang beriman Hatinya bergejolak ketika ada melihat maksiat di depan mata Dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan Untuk berda'wah Ajarkan anak-anak kita Memiliki spirit Untuk tidak suka pada kemaksiatan Dan memiliki spirit Untuk mengajak orang pada kebaikan